Bro, ada nggak off the record-nya, waktu cutting-nya itu, Mas Deddy bilang kayak gini, Bro, Nanti jangan pukulin buka anak gue ya, atau gitu. Ada nggak? Kayak gitu. Nggak ada. Berarti bener-bener fair ini ya? Fair, lo taruh. Resep-resep apa ini, tantianya? Barangnya nggak ngangkatin tepung, ngotong-ngotongin belaya sapi, makso. Jangan-jangan itu faktor kenapa seorang Vicky Prasetyo ini dikenal sebagai cowok yang sering ngotak-ngotik istri. Jangan-jangan itu faktor kenapa seorang Vicky Prasetyo ini dikenal sebagai cowok yang sering ngotak-ngotik istri. Nggak ngaruh, kalau itu kan rumah tangga. Ini kan tentang perasalahan di tanjangnya. Ini bener nggak sih, Bro? Sampai Bro Vicky ini di-block diri-diri KUA? Nggak. KUA itu adalah lembaga yang hanya bisa mengesahkan, bukan menolak atau meng-block. Tapi aku penasaran, kenapa? Kenapa, Ganti-ganti istri gitu? Takdir, Bro. Oh. Bukan, sorry. Apa, frontal nggak apa? Frontal nggak apa ya? Nggak apa. Bukan kayak habis ngerasain, Ganti-ganti, Ganti-ganti. Ngapain dikaitin kalau begitu? Oh, bisa. Akronika ya? Kalau dikaitin itu kan berarti ada proses kesepakatan. Soalnya ada temenku ya gitu. Kalau betul. Ya, aku sesuai perlah. Soalnya takatku banget nih. Oh, gini. Suka. Kalau mau nyicip harus dibacarin dulu atau di nikahin gitu. Buka sebelah kiri lo, Bro. Aku? Jangan, Jok. Enggak, Jok. Enggak. Masa aku lagi anaknya. Aku cintakan aku, ya kan? Ini punya istri. Dia punya istri, Bro. Oke. Kamu punya anak? Belum banyak. Belum punya. Dia mau nyiru kayak, Bro. Kamu punya anak. Kalau ini... Kamu punya anak? Enggak. Kamu punya anak? Ini apa? Kamu punya anak, Bro. Tujuh. Tujuh? Anak lo tujuh, Bro. Disini mie-nya udah enak, ya? Gak juga enak juga, ya? Pak Sonia yang enak. Tuh, ii. Aku dapet yang berani aja, Jok. Dalamnya enak. Lombok-nya. Jadi, abis, Jok. Ini yakin berapa persen menang. Biar orang-orang tahu. 100 persen. 100 persen yakin menang, ya? Jadi, abis, Jok. Jadi, abis, Jok. 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 Biar orang-orang tahu kalau prediksi ini bisa taruhan juga mungkin. Jok. Oke. Ada pusat taruhannya, ya? Enggak ada. Enggak tahu, ya? Enggak tahu, ya? Enggak penting, kita tinju aja. Kalau ada, aku boleh ya ikut beritahu motawan all-in, aku? All-in, ya? All-in ke Broviki. Karena, yaitu tadi, di sana latihan dengan fasilitas yang memadai kita latihan dengan perkampungan asal adanya. Tapi pendapat Broviki tentang Aska itu gimana, orangnya? Sebenarnya enggak banyak bicara, ya? Enggak banyak bicara? Orang yang diam. Sebenarnya aku tuju, itu enggak mau aku lawan. Ini adalah... Bapak-apaknya. Bapaknya. 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 Tetapi bapaknya ternyata... Minta rangkaian. Minta? Rangkaian. Kalahkan dulu anakku baru. Oh, masih ada episode berlanjut ditanya. Tampak tahu loh ini. Benar kayak gitu ya? Dia bilang gitu dulu ya? Berarti kalau seandainya langsung bisa di kalahkan, tanding cepet atau ada seminggu lagi? Ini jeda gitu? Tidak dulu dong. Jeda, ngerti gantung ini pelatih bagaimana, kita siap bertanding lagi, mungkin beri ke Ramadhan, nanti. Pas puasa gitu ya? Nggak makan, nanti nanti. Ada ibu-ibu, guys. Wih, nanti juga banyak fans yang disini ya? Iya. Pernah nggak perlu kalau fans cantik itu di Bebapu? Sudah pasti. Ya, bukan yang Bebapu? Iya, kadang-kadang dia juga. Kamu lagi di mana? Bisa nggak mampir kabar temen? Aku lagi pakai distrik ini, lucu nggak? Oh, iya? Oh, iya? Oh, iya? Oh, kayak kamu, dia. Oh, jangan aku harus dong. Ya, kok enggak, ya, bangsa, tingbangnya gue ucap. Aku di sini tuh di brandingnya kayak gitu, Ndi. Kamu kayak gitu. Oke. Tapi yang harusnya tau? Tau. LC, kan? Dan loser. Oh, LC. Dan dia shot, kan? Orang kayaknya tau, tau. Aku suka LC, bro. Pernah order? Sering. Sepuluh order. Sekali order? Sekali. Tapi yang cantik satu ya, aku yang ngentot satu doang. Sembilan, dua. Sembilan enggak. Enggak. Kalau tanya nggak apa-apa ya? Oh, bebas, bro. Semua surah banyak tahu kalau gue ngentotan, bro. Gitu, nggak apa-apa. Masalah belakang, bro. Masalah belakang, bro. Masalah belakang. Bilang aja konten. Bagi teman saya ini, bro. Istri adalah selingkuan. Jadi dia itu selalu single. Oke. Channel gue tuh frontal banget, bro. Karena undang itu selalu orang-orang gila. Contoh, yang punya... Yang punya bakso-bosankan. Yang punya bakso A. Yang punya bakso A. Yang punya bakso A. Kita undang podcast. Oh, ini mafia-mafia. Maaf ya. Tapi kita undang. Dia yang membawai semua mafia. umur-umur 26 penghasilan satu bulan yang membawai semua pakai emas dia nggak mau kelihatan takut dibunuh pakai topeng kalau punya teman kalau punya kenalan orang yang punya pijat plus-plus pasti dia tuh ada sampe sana walaupun 5% ada kalau dia ada sampecana dihancurin habis podcast kita waringan banyak aja udah punya pasangan biar-biar kalau ada cewek tahu kita yang dipasangin berapa nol-nol semua nih aku nol-nol jalan berdua istri nggak apa-apa ini jalan berdua doang percaya gitu kita berdua gitu percaya-percaya nggak pernah ngapa-ngapain iya kita kerja kerja oke bilang misalnya kalau kita bilang itu ngapain tadi kayak gitu bas kan konten konten oke sebenarnya ya asli ingin terlakuin oke tapi selama ini pernah nggak tergoda akhirnya jadi serius karena ketemu siapa ketemu siapa Bro Oh sama si nggak nggak sama siapapun lawan itu ya pasti pernah bro pertanyaannya gini kalau anda kata satu malam itu terdampar di pulau dan tidak ada orang lain ekspetasi lu adalah kepada salah satu artis yang ada di Indonesia lumunya sama siapa ayo boleh 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 kita berandai anda berandai ekspetasi sekarang ya ya sekarang banyak-banyak banyak-banyak apa pertimbangannya ya dari Instagram doang ya belum dilihatan asli ya seksi tinggi ya buka cewek-cewek kayak gitu ya buka untuk ngeseksi kan ya suka kalau untuk istri nggak suka dan untuk prioritas itu siapa saya lebih baik mati di pulau itu bro sendirian bro memang orangnya munafik ini kebetulan kameranya on ya apa kira-kira kalau siapa saya lebih milih dari khusus si pujastuti bukan sebagai temen ini tapi untuk kasih berbeda apa suka belajar dari bu susi bro artis luar deh siapa aman kan keluar atau nama apis luar ya memang dia orang gini bro jadi kalau di kamera kayak gini tapi setiap pecat coba ya kalau bro kan senang aja gue video kalau aja ya udah mudahin biar gue ada nah apa-apa banyak kan tapi jangan abu malu-malu bro di gelang kan konten bro hahaha ayo enak aku ngomong apa ya halo aku di pulau sama kamu gitu tuh adanya aja win of adanya ya itu juga boleh ini iya ya kalau bro namarin siapa ya pastikan cantik ya pastikan kan enggak apa-apa kan bro Maria Uzawa aja bro yang berdivideo bro ah nggak udah jawa balik tanya balik kalau bro gimana siapa di pulau sendirian mau sama siapa aku ya itu eh Ini Mercedes kan namanya terlalu bagus, bro. Maria Mercedes. Beneran? Beneran. Oh, Maria. Aduh. Enggak, Gajator tuh diambil dari mana. Kenapa, Bro? Lu, Maria Gajator. Wah, lah orang bule, Tang. Meksiko. Identitas. Karena kan gue bisa 16 tahun, gantem masuk gangster, terus udah dipenjara, bakar-bakaran, masuk bacokan, kayak gitu. Jadi udah memang lingkupnya tuh tertarung. Terus gue di dalam penjara, buat makan nasi pagi aja kita harus bertarung dulu dulu pada 16 tahun silam gue harus bertempur-tempuran pada berdarah semuanya baru bisa dapat makan setiap hari bertahun-tahun hidup seperti itu bahkan gue pernah jadi kayak kepala kamar kayak gitu, jadi sebelum menjadi akhirnya Tuhan memberikan sekarang pabrik figur, jadi profesi aja pabrik figur, tapi kalau secara pertarungan kita udah kerasan tuh udah dari kecil tuh mau ada nyokap gue semua, ikut keluarga gue tuh keluarga-keluarga yang ada disitu cuma akhirnya bergeser, Tuhan kasih jadi pabrik figur jadi yang punya sesuatu bisa jadi kerjaan yang lain akhirnya bergeser, makanya gue mengidentitaskan namanya gue tuh sebagai seorang gladiator bertarung yang tidak pernah tahu lawannya besok dan matinya kapan tidak pernah kan tahu, itu identitas emang gladiator, tapi seorang isti bernamanya sas-sasnya gotik ya? ya, kenapa? di taklukin kan? iya, tapi kamu suka kan? enggak, enggak, nggak suka montok kan? ya nggak, nggak suka dia montok apa nggak? aku nggak tau mukanya gimana, cuma tau sasnya gotik enggak tahu mukanya tapi tahu iya bro yang kemarin yang berikutnya kenapa ya nggak suka aja gitu bro tanya nih sama sosial gotik kan cantik tuh kenapa kok dicerah ini rumah tangga itu dibaratkan sebuah perahu yang mengarungi samudera yang luas tanpa batas suami adalah nakoda istri adalah penumpang dan anak-anak kita di perahu itu apabila kita nyasar kepada tujuan yang kita tuju jangan pernah menyalakan penumpang tapi kita yang menyalakan akadanya nyasar membawa tujuan yang tepat jadi salah suaminya jangan pernah menyalakan pasangan Oh jadi kalau suatu bukan cerai dia salah pasti suaminya suaminya karena dia adalah imam dan dia adalah lokomotif untuk membawa gerbong-gerbong jadi istri aman nih aman jadi kalau istri yang sama selingkuh nanti yang salah juga suaminya suaminya tuh kenapa men kenapa istrinya bisa menjadi seperti itu pasti ada kekurangan apa yang tidak dapat dan ingat di saat berpisah jangan kita menjadi sedih karena itu cara Tuhan memisahkan kita dari orang yang salah jadi pakai istilah seperti itu kalau mau cerai ya coba kasih lima jari jari kelingking ini diartikan adalah sebuah hal anak dimana kita nanti akan memiliki keturunan dalam keluarga jari manis ini adalah masa-masa makanya kita akan romantis makanya cincin tunangan nikah akan bersemat ke jari yang manis jari tengah ini adalah keluapan emosi dan kekecewaan makanya sering disunakan untuk membuat anda tunjuk ini adalah bagi orang-orang yang sering menyalakan orang lain mudah kita untuk menunjukkan orang lain dan menyalakan dan ini apa namanya ibu jari ini adalah ibu yang akan tempat untuk anak-anak kita nanti ini bro sekolah kuliah bahasa dari mana bahasa-bahasa seperti itu Khalil Gibran Niel Armstrong Oh nyontek orang Tunggu Bukan Baca buku Yang kebulan kan Baca buku apa semua Niel Armstrong itu dulurnya lemas Niel Armstrong orang yang pertama kali mendaratkan kakinya ke Dan Steven adalah orang yang pertama kali mendaratkan hatinya di hati istri gue Oh ya pasti 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 Aku setia bro Pasti Hey gimana aja Nggak kelopar-kelopar ya men ya bahasa gini ya men Jadi jurusnya itu selamanya seperti itu ya abisnya saya gotis apa Banyak lah Semua-semuanya Itu rangkaian Yang inget-inget aja Ya rangkaian ada Angel Elga Yang rangka begini diinget aja yang paling Berkesan Ya kan ada Angel Elga Itu berkesan Ada Kalina Ya kan ada Iva Triomacan Orang Jombang Tapi sambil Kalina itu kan ada lagi bro Ya semua juga Ada semua Bahkan juga ada mantan-mantan dulu ya Dari Finlandia Finlandia Jerman Dari semua Finlandia Dari Jerman Dari semuanya Kalau kita mah laki-laki bayang Iya men Ini namanya Angelika Valila Dia orang Finlandia dokter Di pacaran dari usia aku 26 tahun Nah ini mantan aku dari Jerman Silke Siegret Udah bro entor Gladiator Gladiator tuh gak ada yang dilepas Bule aja ampun-ampun ya bro ya Itu kedenger gak suaranya Jadi Jadi di Kalau orang Indonesia kalah sama orang bule Kan isunya begitu ya Kalau kita kecil-kecil Dipatahin nama gladiator men Jamin Orang luar mungkin ada diameter yang tertentu Tapi letoi Tapi dia lemah Letoi kan Indonesia Ini orang-orang perkasa Jangan dianggap lemah Jadi bro ini kalau di setiap Kota Indonesia nih ya Jakarta Bapa Ada satu cewek kasih Minimum 5 Bekasi 5 Bekasi 5 Bekasi ya banyak lah Of the record Surabaya bisa tau Surabaya 5 Pokoknya ada 2% On of the record ini nge-record Cuk Ya kan aku mancing Ada Invecon Middle Ya Yang ketiganya ada Dulu temen-temen waktu kuliah Dan dia Ya orang-orang Chinese gitu Boleh-boleh tau gak? Ada lah Beberapa dan sampai saat itu Instagramnya juga banyak Nah kalau di Pasuruan Ada lagi Benda dikit lagi Ke situ Bondo Ada lagi 3 Sampai Banyuwangi di Genteng ada Ke Panjen Malang ada Semuanya ada Bro pake ini Susuk gitu Enggak Asli ya? Tapi tadi aku bilang Aku punya filosofi yang bisa menaklukkan hatinya Ya kata-kata ini ya Iya dah Karena wanita itu ada jam-jam yang rapuh Kalau kita mau mengutarakan isi hati sama wanita Jangan pernah pagi hari Karena dia sibuk untuk aktivitas kerja Siang hari Dia pasti akan makan siang Dengan kolega dan teman-teman kantor sejatinya Sore hari Dia lelah habis aktivitas Tapi malam hari menjelang dia tidur Itu titik rapuh wanita Untuk kita mengungkapkan perasaan Wih dih Men Aku serius Men Eh Aku mendengar dengan serius Belajar Belajar nih Belajar nih men 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 Ada satu-satu Tauan dari mata itu Semuanya kan bicara Karena mata itu gak pernah boku Tuh lihat Dia seperti ini Mata Ini gua bisa tahu Oh ini cewek ini Kalau gua tembak sekarang Pasti putus Langsung bisa gua bungkus Tapi kalau oh ini gak Ini harus buat proses nih Minimal 2 hari lah gua ajak dia makan Supaya menghormati prosesnya Yang ketiga Oh ini tekniknya harus beda nih Dia seneng musik nih Harus gua riset nih Lagu apa yang dia suka Tau dari mana bro Bisa tahu dari feel kita Ini feel Nata feel Ini in the living nih Kita bayang in the living ya Kamu ceweknya ya Gua tatap Tau dari mana kalau gak Aku tahu harus diriak Bisa ketahuan Dari tatapan itu bisa ketahuan Pernah mis gak lu bro Wah ini kayaknya ini bisa langsung gua bungkus Tapi lu salah Iya Kadang-kadang kalau salah itu dalam situasi kitanya Yang terlalu over confident Gitu Misalkan gini Wah Ini harusnya besok Ibarat 2 Matangnya baru besok Kita gigit sekarang Nah ini Ada orang Wah ini harusnya besok Mas kita Nyatain Ditolak kita Ada kan Tapi kita diem Gak apa-apa Minimal aku udah pernah jadi sejarah orang yang ngungkapin perasaan kau Pernah ditolak berarti? Pernah ditolak Tapi besok pagi dia jadi ngejar kita Dan saat ngejar Maaf aku udah gak suka Sumpah aku cuma kemarin Kamu udah melakukan masa depan yang ada buat kamu Wah Kancur ya itu mennya Digituin mennya Wanita itu Pasti langsung sejarah itu disini ya Pria itu Ketertarikan dari apa yang dia lihat Untuk Cewek seksi Cewek cantik Lalu wanita apa yang dia dengar Aku tuh sayang sama kamu Dia gak tau Walaupun palsu kita yang ngomong kan Dia gak pernah bisa ngebedakan saking tipisnya Itu tentang perasaan Kalau kita kan manusia yang berlogika Dia wanita dengan perasaan Jadi yang mau tanya ini kan Cewek kan Ahli ya ini ya Jadi dibilang gladiator ya Ahli ya Kan ada level-levelnya tuh Jadi kelas A Jadi lepas 1 Lepas 1 Lepas 2 Lepas 10 Lepas 10 Jadi sampai jadi buaya wanita kan Kalau ketemu sama buaya wanita gimana gak tuh Gini Jadi lepas ini lepas 10 nih Tawan lu juga gladiator Gua wanita Jadi gladiator fast cowok gladiator Gini Serang-serangnya gimana? Kadang-kadang Kita tuh harus bisa mainin emosional Kita harus tau Nah kalau cewek sama cowok buaya Itu saling ketemu Yang pertama kali dia lakukan Dia udah tau dia punya rasa fondasi Jadi gua gak mungkin ngasih-ngasih Gua 100% gua suka sama dia Sayang sama dia Karena gua tau dia Gitu loh Cacut teleburung gitu Jadi kayak gitu Jadi itu kita harus tau juga Bagaimana berhadapan sama orang-orang Berhadapan sama orang-orang Cacut teleburung tuh menang Jol Teleburung tuh menang jol Sial cuar ini aku cuar Enggak Masa Bangsut Ini bro Dari mana burungnya Dari mana burungnya Puntol men 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 aku sebelah kali sebut Tetele burung men Ya maksudnya tinggal kita ngatur aja Bagaimana waktu dan ritmanya Kalau wanita itu Kita ada waktu Kita gak boleh ego Mikirin kita harus sekarang Kita harus bisa bertuang Gak bisa nih Ini besok Terus ada teknik-tekniknya Kalau wanita sulit Kita butuh 4 hari Untuk menaklukkan Hari pertama Biasanya kita bisa Mengirim pesan WA Atau apapun Di hari pertama Itu hanya sebatas Memerhatikan kegiatan dia Kamu hari apa kegiatan ini Bagaimana Hari kedua Sama kita mulai lebih dalam Hari ketiga mulai WA Tapi hari keempat Kita gak usah WA Terus? Hari keempat kita gak usah WA Dia Begitu dia tidak WA Dia akan merasakan Ternyata ada orang Yang merhatikan dia Dan saat ini tidak ada Nah itu yang saat momen yang tepat Bahwa kita tahu Pasti kan WA kita dulu Pasti berhasil ya itu ya? Pasti kita harus tahu Tarik ulur Bagaimana cara menaklukkan Perasaan wanita Nah itu Ini baru-baru real ini di Seperti dunia nyata yang kamu alamin Bro Kalau orang naklukin Maaf ya Wanita Dengan kekayaan dia itu Suatu hal yang biasa Menaklukkan wanita Dengan ketampanan dia itu Sudah biasa Tapi naklukin wanita Dengan puisi dan filosofi yang indah Ini yang dipunyai Buat biasa Makanya cewek-cewek Lu yang selama ini Lu taklukin terus ya Semua Kita jangan kasih ampun Pernah gak ada yang pertama ketemu lu Aduh Aku gak suka Jijik sama Berat Lu kini itu dengan sebuah hal yang kita bunuh Gak awalnya jijik sama filosofimu ini Ya misalkan Apa sih kamu Terlalu lebay Ya maaf ya Begini nanya Kapan kecil aja Kamu juga gak perlu tanggepin Atau menjawab Kita rendah kita mainin Gitu loh Kita main Menciptakan peluang drama Untuk kita menjadi seseorang yang inosen Dan pakum di depan dia Nanti kan dia juga nganggap kita Oh Sama-sama kasihan juga ya Dia kita hina Kita bijiap Tuhan menciptakan dua tangan Gak akan mampu menutup jutaan mulut orang yang menghina kita Tapi dua tangan cukup menutup telinga kita Fokus sama yang kita tunjuk Paset Semun diok Luar biasa Bapak Vicky paset diok Oke bro Kenapa kalau dilakuin terdus Cerai dan cerai dan cerai Kan udah tau itu salah men Makanya nakodanya kamu kan Salah Kenapa dilakuin jadi nakoda yang salah? Karena bakal nakoda yang bener gitu loh Kalau penyesalan itu selalu datangnya belakang Nah Karena kalau terpandang bukan penyesalan Nah Karena kalau terpandang bukan penyesalan Saat kita mengendari mobil Makanya kaca sepion itu lebih kecil Daripada kaca besar yang nakoda kita lihat Kenapa? Kaca sepion hanya melihat masa lalu yang sewaktu-waktu kita menutup Tapi masa depan itu Itu bukan pasti Jadi kita mau jadi nakoda yang bener itu ya? Ya sebenernya sih Lebih kepada Belum ada penumpang yang tepat untuk nakoda yang benar Jangan di Bali Belum jadi bener bukan Belum ada penumpang yang tepat Penumpang yang tepat Jadi penumpangnya apa semua Sampai kapan bro? Maksudnya gini loh Kan udah lama nih Sampai kapan ada penumpang yang tepat Gini Saat orang berjalan Sorry sorry Bukan dibuat yang gini Itu dibuat alasan dulu Oke Saat orang berjalan di lorong yang gelap Pasti akan ada ujungnya Saat orang kisahnya gelap Pasti akan hingga banyak waktunya Kita gak pernah tahu Minimal kita jangan pernah nyerah Untuk mencintai wanita yang akan kita terjuang Jadi ini bener kaya Pak Ciputra tau ya? Apa? Pak Ciputra tau Iya kenapa? Yang sukses meninggalnya Iya Jadi Filosofia kan Jatuh sepuluh kali Banyak sepuluh sekali Itu bener Bro, tau tau mas Alphardism? Iya tau Lompat lampu Iya Dia udah melakukan 9999 kali percobaan Sampai pada akhirnya Nah Sampai akhirnya 100 ribu Nah 100 ribu 100 ribu Yang ke 100 ribu Setrum 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 dulu Akhirnya ada proses-proses untuk orang itu harus pasti terluka Ternyata itu harus gak boleh nyerandi Semua ini filosofi untuk cewek doang atau pekerjaan? Semualah Untuk yang memiliki pasangan gini Saat kalian memiliki pasangan yang sekarang Menjaga lah Mau ku wanita Mau laki-laki Karena belum tentu apa yang anda putrikan keluar lebih bahagia dari yang anda miliki saat ini di rumah Gitu Misalkan Bobi Bobi ini kan Bro kita udah punya Sergi kan Istri kan Aku udah kenal juga secara pribadi Aku lihat dia sosok yang tepat Mungkin dia pernah melakukan perjalanan Tapi dia adalah orang terakhir yang sabar Untuk menunggu sebuah ketegung Jadi dia adalah pasangan yang dapat yang tepat Nah kita Kadang-kadang udah mau 9 Kadang-kadang banyak pasangan yang tidak kuat di nilai 6 Padahal udah tinggal berapa langkah lagi Padahal ini 8 Besok udah 9 Dia gak kuat Gak kuat Tuntur tuh Akhirnya bisa Ya siit Ayo Ayo Sekarang ada yang ada shooting lagi pasti Saya tak lagi seru-seru nih Belajar Ini karya gini nih Master Master Kita ketemu lagi Dia sibuk ditinju Itu udah jadi MacNesson Vicky MacNesson gimana? Oh.. Dan Vicky Kenapa yang terakhirnya? Oke Kan Bro tau gimana kan Bajingan nih Kan Bajingan Cuk Kan gantikan di cewek Oh itu maksudnya Boleh ngomong gitu gak apa ya? Boleh gak apa Tenggungan? Engga Ganti dengan cewek Ada aja cewek yang masih mau itu Maka bener kata temenku ya ini yang ngomong ya Cewek itu suka cowok yang tak nakal gitu Gini Soalnya menantang kan? Gak lebih baik kita dibenci menjadi diri kita sendiri Daripada harus menjadi munafik untuk disukai orang lain Jadi kita apa adanya aja Kadang-kadang cewek itu bisa melihat dari kejujuran seorang pria Saat ditanya dia kamu adalah pria yang baik Gak mungkin air laut itu diasimin dengan sendirinya Nah jadi di saat dia malah menunjukkan Menutup segala macam bentuk kelakuan buruk dia Dengan sebuah hal yang dianggap baik Premingnya Itu justru malah membuat Respetasi si wanita malah khawatir Tapi kalau kita udah bilang dari awal Gua gak baik gua Tapi kalau lu masih mau Ayo gua juga mau berjuang Semoga lu adalah orang terakhir yang membuat gua jadi baik Itu Tapi itu lu lakuin Dari awal sampai terakhir ini Semua strategi-strategi berharga Walaupun ah itu begitu lagi Itu begitu lagi Berarti gua bilang kan Tapi berarti Terbilang terbukti bisa Terahu Kenapa nakoda nya salah Nakoda tidak pernah salah Hanya penumpang yang belum tepat Men Ini lu ngomong gini Yang lihat pasti belajar ini men Tiga ulang-ulang terus Terserah Kita belum tentu ini adalah suatu hal yang benar Ntar kalau ada yang ngomong Bang ini ikutin cara lu Ternyata gua malah dipukul malah di buruk Berarti penumpangnya belum tepat Oh iya benar Cara dia yang gak tepat Belum di level 4 Bang Fikri ya Menyampaikan Itu ada intonasi Kayak mungkin misalkan kayak Sayang Aku tuh adalah orang terakhir buat kamu Nggak mungkin Sayang Aku tahu dengan segala bentuk kesalahan dan dosa Tapi aku yakin Kalau kamu Kalo kamu Adalah orang terakhir yang tepat Yang dipikinkan Tuhan Untuk merubah aku Cukup Cukup Tinggal terserah semua kembali Kepada kamu Kamu mau iya Itu adalah nubah dari doa aku Tapi kalo tidak pun Aku orang dari kejauhan yang mendoakanmu Sampai aku lupa berdoa untuk diriku sendiri Hahahaha Sebenarnya itu sebentar Pasti Mau tidur juga dia Pasti mikirin Dengan intonasi yang seperti itu Iya dia akan nge-sep Terus di otak Dan gua bilang Kalo wanita itu akan lemah dengan apa yang dia dengar Ini ya Kuping gitu ya Iya udah pasti Jadi kalo dia tidur Bisi-bisi apa gitu Dia tahu gitu Udah pasti Mahal ini Lu buka aja Ini Duh langsung Dokter cinta belum YouTube Dokter cinta Orang-orang kesana itu bukan sakit Sakit Apo Sakit hati kesana Kalo ini aku gak Enggak segini hati Cuma Pengen belajar lebih dalam ilmu Makanya namu Kalau Steven Lut punya istri Dia bilang Sayang Kamu kalo sakit cancer Aku bisa mencarikan dokter yang terbaik Aku tetap mengobatin Kamu sakit umur Sakit apapun dalam tubuh kamu Aku bisa Yang penting jangan pernah sakit telapak kaki kamu Karena itu adalah surga untuk anak-anak kita Weee Aku ngomong gitu Istriku itu Iya dong Oh Tampar men Enggak lah Kok iso Pasti dia akan ngeluarin air mata Ya air mata Ini bercanda ya Pasti kamu bercanda ya Pasti kamu bohongan ya Pasti kamu bercandain aku Terserah apapun itu Kamu buktinya orang yang setia mendapain aku Dan kamu tetap ada di sebelah Tapi untuk Makasih tips Oh coba di bahasa Indonesia Cuk Ya ditampar kan Bahasa Jawa Tapi tak urut Seperti ini Intonasinya yang Bang Vicky lakuin Berhasil Harus pake Katanya di bilang Bro lu belajar publikasi Enggak Tapi gua latih Ada Kita tuh bagaimana cara nyampein orang Oh itu kayak tinderswinder nih ya Ada etikanya Kita kenalan sama orang Dia ini adalah cewek yang rapi Dengan hijab Mungkin kita cipiki-cipiki Cukup gak boleh sentuh dia Sebelum ada murimnya Dia akan tau Letakmu ini Kita naklukkan dari Apa yang dia merasa nyaman Gitu Cewek itu gak bisa semau-mau kita juga bro Kita harus tau Siap 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 Ini cuma teori Nanti di Surabaya Kita langsung ngeliat orang Kamu tunduk dimananya Kita taklukin dalam Paling maksimal 3 menit Kita main pake second Gitu loh Oh kayak cuman ya Iya Kita kok Umum aja terserah Mau kemanapun Mau kejalanan Mau keumum Mau kemana kita tes Bro itu takunya 3 menit maksimal Ada waktunya terhitung Oke Guys Kalau kalian tadi lihat ini Sampai terakhir Dicermatin ya Baik-baik ya Cara-cara tadi ya Tapi gak Gak harus berhasil Karena intonasinya Ya tergantung Tergantung Semuanya challenge bro Kani ikhlas God Kamu kan masih cukup ya Cangan belajar Cangan belajar ya Sama-sama ya Yang penting harus berani tampil beda Di saat orang berjalan ke kiri Kamu berjalan ke kanan sendiri ya Di saat orang menertawakan Karena kamu beda Kita menertawakan Karena mereka semuanya sama Thank you Thank you guys Thank you bro Vicky Thank you bro Samson Tadi kasih ilmu-ilmu yang Di luar kepala ini men ya Kita gak bisa ngomong Bro Vicky pasti menang Nanti lawan Asuka Tapi kita menurutkan Baik Best of luck Menkainya pas nikah MC-nya bagus dia sih Ya saya karepmu Kok lebih-lebih dewi Bro Sampai ketemu bulan depan Sama Bro Vicky ya Oke Bye 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 Sampai Ap跑 Sampai 别